Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat bio asik dimanapun berada Bapak ibu guru hebat Yang sama-sama sedang bekerja di rumah Nah kita sekarang Sebagai guru yang bekerja di rumah Mengajar di rumah Dan memeriksa tugas anak-anak di rumah Padahal mungkin kesulitan Ya kita berbagi saja Karena kita semuanya menjadi guru pembelajar Belajar terus untuk bisa beradaptasi dengan Cara bekerja di rumah Nah salah satu yang kami lakukan sekarang Selama pandemi ini menggunakan Google Classroom Saya yakin semuanya Pada umumnya ya sudah menggunakan Tapi ya barangkali kita Berbagilah sharing Karena banyak keluhan Anak-anak dikasih tugas Dia membuka di Google Classroom Tapi dia melaporkannya sudah Nah kita tetap harus ngecek Nah kali ini kami mau mengecek Siswa kami pada pelajaran Prakarya Nah kita sudah membuka Google Classroom kita Ini kelas pelajar jarak jauh muluk Prakarya semester 1 tahun 2020 10.4.000 Ini langsung di klik si poll orang Nanti muncul Yang namanya Berbeda akan saya delete Karena merepotkan Apalagi yang namanya alai Itu kebijakan guru masing-masing saja Misal kita mulai dari adek hidayat Kita langsung melihat pekerjaannya Ada yang sudah dikembalikan Berarti sudah kerja dia Tune in itu sudah dikembalikan Dari yang kita kirim Dia sudah kembali Nah ada yang missing Missing berarti sudah pada batas Waktu tertentu Dia tidak mengerjakan Jadi kita bisa langsung Menyimpan di daftar nilai kita Seolah-olah kita memanen Memanen tugas Terus Alosius Nah alosius juga sama Ada yang missing 1 Jadi kita bisa mengetahui Nah terus kita lanjutkan Sekarang kita mengecek nama-nama Ada hidayat Alosius Amelia Anmara Anissa Jadi kita sambil Memegang Apa namanya Daftar hadir siswa Gitu Ini ada Dharma Saputra Ini Yang tidak pakai foto Ini harusnya kita nanti Kasih tahu ke siswanya Bahwa fotonya harus digunakan Supaya Kita bisa Kenal Karena kita kan Belajar jarak jauh Nah mungkin kita mengenal Ketemu aja belum Ini malah Dinda Talita pakai kucing Dinda Talita Menggunakan kucing Nah ini yang bagus nih Dwi Ananda Ini Dwi Ananda Sesuai dengan saran guru nih Ada SMA 5 Ada fotonya Cantik nih Ada nama Ada nomor absen Yang diharapkan seperti ini Yang diharapkan seperti ini sebenarnya Yang sopan itu seperti itu Yang punya karakter itu Siswa-siswa yang udah diarahkan guru Masih mau 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 ngikutin Itu yang the best Dan tentu Di responsif Di nilai responsif Kita akan tambah Tapi ada anak yang Sampai kitanya Dwer Terus menerus bicara Gitu Ada yang tidak suka Tidak mau Mau ini Dharma nih Apa dia tidak bisa Gitu Tidak dikasih gambar Ini si Dinda tuh Lebih suka pakai kucing Gitu kan Nah Kalau misalnya Setelah kita sisir Ada anak yang Misalnya Tidak Apa Tidak Ada namanya Ya kita gampang Tinggal klik aja Di sini klik Nah Terus Buka di atasnya Nah Dilihat emailnya Atau mau di remote Atau mau di non aktifkan Ya Ini jumlah Siswa Zaman sekarang Zaman sekarang Saat pandemi ini Apalagi di DKI Itu pada umumnya jumlahnya 40 Karena kan Usia Jadi Banyak yang Anak-anak pinter Usianya muda Tidak kebagian Kelas Atau bagian kursi ya Jadi nanti Akhirnya ditambah Mungkin Ini 41 Padahal siswanya Di 10 40 Berarti Ada yang Bukan Bukan Apa Bukan siswa ini Nah kita akan delete Gitu Memang Harus disisir Satu persatu Dilihat Agak lama Lumayan ya Ini ada Rian Senti Siti Sukma Yusuf Oke Begitulah sahabat Bioasik Dimanapun berada Dan ibu Bapak guru hebat Yang Mungkin Berkenan Untuk Sama-sama Untuk Menyimak Bagaimana sih Kalau Kita ada masalah Di Google Classroom Nah sekarang Kita akan melihat Grade-nya Nah melihat Grade Disini ada nilai Kelihatan sekali Jadi kita akan Bisa melihat Langsung Ini ada yang sampai Missing semua Padilah Padilah Ananda Septiani Dengan Padilah Padilah Wah ini Namanya sudah Padilah Ananda Septiani Padilah Padilah Berarti yang Padilah Padilah Ini nih Yang Harus saya delete Nanti ini Padilah Padilah Oke Terus Pais juga Ini Kita harus ingatkan Kenapa nih Padilah Ananda Septiani Dia tidak bisa Ngerjain tugas Atau dia Memang Tidak Punya Kemampuan Untuk mengirim Tugasnya Jadi kita bisa Nah Yang lain Cuma Hanya satu-satu Ya Di tugas-tugas Ini Tapi ada Yang sama sekali Tidak ada tugasnya Ini kita akan Tegur nanti Padilah Ananda Septiani Ada nomor 17 Oke deh Kalau gitu Ada Ada ini nih Ada PR Kita harus mengejar Padilah Ananda Septiani Kita sekarang Banyak PR Setelah kita ngajar Sampai jam 12 Dilanjukan lagi Untuk mengejar siswa Ditanya Nomor HPnya Ketua kelasnya Lalu kita kejar Nanya ke Wali kelasnya Terus ke BP Wah Pokoknya Kalau ada Orang tua Yang mengatakan Guru tidak Bekerja saat Pandemi Wow Masa Padahal kita merasa Setelah kita Mengajar Kita dari jarak jauh Membuat video Terus Memeriksa Tugas anak Dan sekarang Mengejar anak Karena ada anak Yang Kata guru lain Tidak masuk Kita kejar Eh lagi tidur Jadi merasa Tidak diketahui oleh guru Jadi dia tidur Jadi sebenarnya Insya Allah Pahala kita Lebih banyak nih Karena kita Harus mengejar anak Melalui Internet Berarti Ya melalui Pusa Tapi itu Tidak masalah Sebenarnya Yang penting Orang tua itu Bisa kerjasama Paling tidak Untuk Mengontrol juga Putra-putrinya Nah itu Para Sahabat blogger Dimanapun berada Bapak ibu Guru yang hebat Dan anak-anakku Sekalian Yang ibu cintai Kalian Tidak boleh Berleha-leha Walaupun ini Masa pandemi Kalian harus Bersemangat Malahan kalian Harus lebih Kreatif Karena ada di rumah Bisa melakukan Apa saja Sambil kalian Mengerjakan tugas Nah ibu bapak guru Yang hebat Bagaimana Kalau kita Menambah lagi Ini udah banyak Tugas dan Nah di Kelas Kelas Ini Atau Tugas Atau Tugas siswa ya Pekerjaan rumah PR gitu Nah ini Kita kalau Mau nambahkan Ini nih Kreasi Nah ini Pilihannya Bapak ibu guru Mau Ngasih quiz Nah Atau Pertanyaan saja Atau Mau Mengirim materi Ringkasan Modul Atau Misalnya Request post Mungkin Mau mengirim Nah Kalau misalnya Sekarang Kita misalnya Tugas aja Tugas biasa Ini aja disini Tugas Tuh Ya Sekarang misalnya Tugasnya Tentang Membuat Ini kan karakter Rajinan tangan Ini tugas Dua Membuat Desain Promosi Karena mereka kemarin Sudah membuat Rajinan tangan Sekarang mereka harus Mendesain Mempromosikan Barang yang dibuat Barang kerajinan Tangan Kalian begitu Instruksinya Foto Kerajinan Tangan Yang Telah Kalian Buat Lalu Buat Desain Promosi Atau Penjualan Nah Untuk Untuk Desain ini Nilainya kan The best Saya hanya memberikan The best Good job Well 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 Dan Bad mood Jadi kalau anak ada tugas Langsung dikerjakan Nanti Saya tandain The best Atau berikan jempol The best Kalau yang tidak Ngerjakan Ngerjakan Bad mood Tapi ya tetap Harus dikerjakan Karena Kalau ulangan Saya tidak ajak Gitu Nah sekarang Kita akan Memberikan tugasnya Misalnya kita Ada di google drive Nah di google drive Ya Nah Ini sebenarnya Tugas-tugas lama sih Tapi ya Seandainya kita Membuat Nah ini bisa diambil Diambil salah satu Misalnya kita Sekarang membuat ya Contohnya nih Nah di google drive kita Ini kita ke News baru Terus Nah google form Nah ini google form Nah kita tulis Misalnya Tugas tadi berapa Tugas dua Tugas dua Membuat Desain ya Ini bahasa nisain nih Desain apa Promosi 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 Atau penjualan Foto Produk Kerajinan Tangan Lalu Buat Desain Promosinya Untuk pertama Nama Nama Short answer ya Jawaban tendek Ini wajib kan Klik Terus tambah lagi Kelas ya Nah karena saya Ngajar yang Empat kelas Maka kita Multiple choice Aja lah Nah Sepuluh Nipah Satu Sepuluh Nipah Dua Sepuluh Nipah Tiga Sepuluh Nipah Empat Nah ini juga wajib diisi kelasnya Nah Multiple choice Kita tambah Sekarang kita ingin Melihat tanggal berapa Untuk menentukan nanti Siapa yang the best Siapa yang good job Siapa yang Well 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 Baiklah Baiklah Mungkin tidak terlambat Atau bad mood Dia membuat setelah dipaksa Jadi Kita Kasih tanggal Tanggal Pembuatan Nah Ini ada Sekarang ada tanggal Dan Kita tentukan Oh ya Oh ya Nanti Nanti mereka yang akan Menentukan tanggal berapa Oke Moana Oke kita tambah lagi Tanggal Sekarang Oh ya Sekarang mereka Mendeskripsikan Deskripsikan Kerajinan Kerajinan yang dibuat Tentu yang Nama Terus Kegunaan Kegunaan Terus Kelebihannya apa Gitu kan Dia disuruh Depresikan Misalnya Oh dia membuat Tempat pensil Kegunaannya Menyimpan pensil Kelebihannya apa Unik Menarik Ya itulah Misalnya ya Jadi mereka Suruh Mengaktualisasikan Atau Berkemampuan Untuk Menjelaskan Karena nanti Dipromosi juga begitu Ditulis di Lembar promosinya Nama Produknya apa Kegunaannya apa Kelebihannya apa Nah tentu Sekarang Foto 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 Barangnya Foto Foto Produk Produk Eh kok gitu Produk sih Produk Yang akan Dipromosikan Dipromosikan Fotonya Kalau foto Berarti Nanti Mereka Ngirimnya File Mana file Nah file Upload File upload Continue Lanjutkan Terus Ini dibuka Pilihannya Nah kita kan Foto Image Ini aja Nah wajibisi Fotonya Apa Kita cukup Segini aja Terus Kita kasih Ini ya Kasih Gambar Bagian atas Identitas Lagi itu Ini kan Kerajinan Tangan Kerajinan Tangan Cocoknya Apa ya Apa ini Insert Nggak cocok ya Lagi ngopi Ini Bajar matematik Cocoknya Ganti Ganti Coba Kerjaan Tangan Lebih cocok Yang Gambar Gambar Bunga Nah Atau Pinsil Warna Juga Boleh Nah ini Pinsil Warna Ini kuas Berarti dia Apa namanya Melukis Terus Terus Ini warnanya Coklat Seluruhan Sudah Selesai Sudah Selesai Ini otomatis Akan tersimpan Di Google Drive Kita masuk Lagi Ke Class Ya Kita akan Ambil Coba Mana Tadi Pekerjaan Yang Tadi Nah ini Dia Ada nih Ya kan Sudah Kita Ambil Kita Sudah Masuk Dari Google POM Ke Apa namanya Google Classroom Sudah Masuk Nah Belajar Jerak Yau Nilai 100 Nah Tanggalnya Nah Karena ini Saya tidak pernah Memberikan tugas Satu hari Biasanya Seminggu Oke Kalau sekarang Tanggal 5 Oh ya Sekarang tanggal 4 Disini hanya Ngasih Satu hari Saya tidak Saya ngasihnya 15 Jadi tidak ada Yang tugas Apalagi Kalau semacam Bikin komosi Kecuali Kalau tugas-tugas Materi ya Cuman menjawab Itu ya Sehari dua hari Tapi kalau tugas Membuat desain Terus membuat Pelajinan Biasanya dua minggu Kadang sebulan Makanya Kalau anak tidak Mengerjakan Langsung Kasih Panisme Kamu tidak akan Ikut ulangan ya Gitu Jadi tugasnya Tetap dikerjakan Gitu Ini sampai Pertengahan Agustus Nih Gitu Jadi tidak ada Tugas Pelajinan Tahan lagi Kecuali materi-materi Saja Ini topiknya Apa Desain Promosi Desain Promosi Oke Sekarang kirim Ke siswa Maka siswa Kelas 10 Mita Mita Sudah dapat Tugas baru Yaitu Membuat Desain Promosi Barang Oke Itulah Kita Berbagi Pengalaman Memeriksa Google Classroom Dan memberi tugas Kepada siswa Sekaligus Kita membuatnya Di Google Form Ya Mudah-mudahan Ini ada manfaatnya Berbagi Walaupun kecil Walaupun sedikit Untuk Sahabat-sahabat Guru yang hebat Dimana pun berada Mohon Diberikan support Ya Di komen Kalau ada Hal yang perlu Diperbaiki Dan kalau ada Masih hal-hal yang Kurang Ya Mohon dimaafkan Oke Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa